Bantuan Bedah Rumah dan Pemberian Taliasi untuk Bapak Daiman Penderita Epilepsi di Pekon Sedayu Kecamatan Semaka Selasa tanggal 15 Juni 2021 Turut hadir mendapingi Bupati Tanggamus Kabit PUPR Ari Yuda Kabak Protokol Riendefile Abdul Kadir Kabak Kesra Arvin Katua Basnas Camat Kota Agung Barat Camat Semaka Camat Bandar Negeri Semuong USPICA Kepala KUPT Puskesmas Semaka Anggota DPRD Kabupaten Tanggamus Peraksi PDP Jimni Kepala Pekon Tanjung Agung Kepala Pekon Sudimoro Induk Kepala Pakon Sanggi Dan Tokoh Masyarakat Bupati Tanggamus Dewi Handajani Menyampaikan bantuan tersebut merupakan salah 155 program aksi desa yaitu program Bedah Rumah Harapan kami, masyarakat tetap mendukung program-program pemerintah kemudian juga menyikapi pandemi COVID-19 yang saat ini juga masih belum berakhir Lanjut Bupati Dewi Handajani bersama rombongan meninjau kediaman Bapak Daiman Pekon Sedayu yang menderita penyakit epilepsi Di tempat tersebut Bupati memberikan tali asih kepada Bapak Daiman semoga dapat sedikit membantu untuk biaya perobatan Bapak Daiman Agar Pak Daiman cepat sembuh dari penyakitnya, tutup Bupati Sementara Bapak Daiman yang menderita penyakit epilepsi dalam hal ini disampaikan oleh ibunya Parion mengucapkan banyak terima kasih dan rasa haru yang tak terhingga Yang kesehariannya sebagai ibu rumah tangga, tidak ada dalam benak fikirannya kalau orang 01 Tanggamus akan berkunjung ke rumahnya Dengan sedikit berai air mata beliau berulang-ulang mengucapkan terima kasih atas perhatian pemerintah Kabupaten Tanggamus Sesuai dengan program Desa Asik, bahwa bedah rumah ini menjadi salah satu program yang akan kami prioritaskan Berikan bantuan kepada masyarakat yang rumahnya memang tidak layak bunyi Sehingga kita bedah agar bisa lebih layak dan lebih sehat untuk menghuni rumah tersebut Untuk pembagian rumah ini sendiri ada berapa rumah, Bu? Untuk hari ini ada berapa ya? Kurang lebih? Kurang lebih lima Ada tujuh hari ini, tetapi di hari-hari sebelumnya dan ini masih akan terus ya Pembagian bedah rumah ini di kecamatan-kecamatan yang lainnya Single kuota kami yang kami targetkan untuk 500 rumah di bedah setiap tahunnya insya Allah terlampaui Ya, dan itu sumber antaranya ada dari APTD, kemudian juga ada dari Papusik dan dari Pusat